Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Matematician Hai We want to check our jargon Mat is my motivation to be better Mat team have a new competition What is the competition? The competition is Mat League Mat League have 3 types of the competition The first is time operation level 1 This level is for 1st grade and 2nd grade The operations are addition and subtraction The second is camp operation of level 2 It's for 3rd grade and 4th grade The operations are multiplication and division The last one is camp operation level 3 It's for 5th grade and 6th grade The operations are multiplication, division, addition and subtraction Hey, what's the way to the competition? Let's check this video Halo Matematician Let's check this video Let's check this video Oke baik teman-teman Sebelum kalian bermain Para dewan juri akan memberikan pertanyaan mengenai perkalian dan pembagian Apabila teman-teman bisa menjawab di awal Maka teman-teman bisa jadi pemain pertama Pertanyaannya 6 dikali 4 Oke sekarang kita cek Pemain hijau meletakkan pion di angka 24 Karena benar oleh kanat itu pemain hijau adalah pemain pertama Setelah teman-teman ditentukan pemain pertama dan kedua Maka teman-teman harus memperhatikan bel yang disediakan oleh dewan juri Pemain pertama mengoperasikan angka 24 Dibagi 4 Dibagi 4 Dibagi 7 Dan hasilnya 42 Pemain kedua mengoperasikan angka hasil dari pemain pertama yaitu 42 Dibagi 6 Dibagi 2 Hasilnya 14 Pemain pertama mengoperasikan angka 14 Dikali 1 Dibagi 7 Hasilnya 2 Pemain kedua mengoperasikan angka 2 Dikali 2 Dibagi 4 Hasilnya 1 Pemain kedua mengoperasikan angka 1 Pemain pertama mengoperasikan angka 1 Dikali 8 Dibagi 1 Hasilnya 8 Pemain kedua mengoperasikan angka 8 Dikali 5 Dikali 5 Dibagi 8 Hasilnya 5 Pemain kedua mengoperasikan angka 5 Dikali 7 Dibagi 5 Dibagi 5 Dengan hasil 6 Nah teman-teman Karena pemain pertama melepakkan pion hasil dengan angka yang salah Oleh karena itu Pemain pertama tidak berkesempatan mengoperasikan pion Pemain kedua tetap mengoperasikan angka 5 Karena pemain pertama Karena pemain 1 tadi salah ya teman-teman ya Sehingga angka yang dioperasikan masih tetap yaitu 5 Dengan operasi 5 dikali 5 Dibagi 1 Dengan hasil 25 Pemain pertama mengoperasikan angka 25 Dibagi 5 Dikali 6 Hasilnya 30 Nah teman-teman Kita bisa lihat Pion pemain pertama Sudah membentuk 4 berjajar secara diakonal Oleh karena itu Pemain pertama berhak mendapatkan 1 poin Yang akan diletakkan di atas Pada bagian jawaban Pemain dikatakan menang dan berhasil apabila Dapat mengumpulkan 4 pion berjajar paling banyak Secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal Nah bagaimana teman-teman? Sudah jelas bukan? See you Metision Metis My motivation To be Better See you on the competition See you Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye